Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita berjumpa lagi untuk belajar bersama Meskipun melalui video, kalian harus tetap semangat Seperti semangat kalian ketika belajar di kelas bersama bapak ibu guru di sekolah masing-masing Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas 2, semester 2, Aspek Akidah Pelajaran 9, Materi Allah Maha Suci Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama dengan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman nafi'a Warzukni fahma Amin Ya rabbal alamin Nah, sebelum kita mempelajari materi selanjutnya Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Allah Maha Suci Dengan nada Hai Beca dengan lirik lagu yang berbeda Tentunya semua masih ingat bukan bagaimana nada lagu Hai Beca? Baik, untuk liriknya silakan anak-anak melihat tampilan pada tayangan berikut ini Sudah siap untuk menyanyi? Mari kita mulai menyanyikan lagu ini bersama-sama Satu, dua, tiga Allah yang Maha Suci Dari sifat yang keji Juga tidak terpuji Merugikan sendiri Saya harus memuji Pada ilahi Rabbi Allah, Allah, Allah Maha Suci Sekali lagi Mari Allah yang Maha Suci Dari sifat yang keji Juga tidak terpuji Merugikan sendiri Saya harus memuji Pada ilahi Rabbi Allah, Allah, Allah Maha Suci Bagus sekali tempatan semuanya Anak-anak Ada pun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah Peserta didik mampu Satu, menyebutkan arti Al-Quddus Dua, menyebutkan dukti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Suci Tiga, menyebutkan cara menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baiklah anak-anak Perhatikan apa yang akan ibu sampaikan pada pembelajaran kita kali ini Pada tayangan di layar televisi Bisa anak-anak lihat terdapat gambar tulisan Ya, kita baca bersama tulisan tersebut Al-Quddus Ya, Al-Quddus Artinya Yang Maha Suci Arti dari Al-Quddus adalah Yang Maha Suci Apa tadi artinya? Al-Quddus artinya Yang Maha Suci Mari kita ulang tiga kali kata ini beserta artinya Agar lebih mudah kita mengingatnya Al-Quddus Yang Maha Suci Al-Quddus Yang Maha Suci Al-Quddus Yang Maha Suci Anak-anakku kelas 2 SD yang luar biasa Sudah tahu arti dari Asmaul Husna Al-Quddus? Yaitu Ya, betul sekali Yang Maha Suci Bagus sekali anak-anak Kali ini ibu akan memberikan materi tentang Asmaul Husna Al-Quddus Namun, sebelum kita mengetahui lebih lanjut materi tentang Asmaul Husna Al-Quddus ini Ibu ingin tahu apakah anak-anak masih ingat pengertian Asmaul Husna dan berapa jumlah Asmaul Husna? Pada pembelajaran yang telah lalu Tentunya anak-anak sudah dikenalkan dengan materi Asmaul Husna ini Asmaul Husna adalah Coba sebutkan Ya, betul sekali Asmaul Husna adalah Nama-nama Allah yang baik Allah memiliki banyak nama Dan semua nama-nama Allah itu baik Asmaul Husna ada berapa? Iya, betul sekali Jumlah Asmaul Husna ada 99 Ya, yang lalu anak-anak sudah tahu bahwa jumlah Asmaul Husna ada 99 Tapi kali ini ibu hanya ingin memberikan satu dari nama-nama Allah yang 99 itu Yaitu Al-Quddus Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Quddus yang artinya yang maha suci Maha Maha berarti paling Maha suci berarti paling suci Dari semua yang ada di dunia ini dan seluruh alam semesta Anak-anakku Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik Asmaul Husna ada 99 Salah satu Asmaul Husna adalah Al-Quddus yang artinya yang maha suci Al-Quddus adalah sifatnya zat Allah yang memiliki mutlak sifat suci Allah maha suci dari sifat-sifat yang tidak baik Allah maha suci dari segala kekurangan Bersih dari segala macam celahan dan kesalahan Kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci Allah sangat menyukai kesucian Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang menyucikan diri Manusia harus menyucikan dirinya Menyucikan diri berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercelang Serta membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar dari sesuatu yang kotor Anak-anakku Lalu bagaimana cara kita untuk dapat menyucikan diri? Untuk dapat menyucikan diri, baik lahir maupun batin kita, caranya adalah sebagai berikut Bersuci lahir Dengan cara membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis Bagaimana cara menyucikan badan kita? Cara menyucikan badan kita diantaranya dengan Satu, berwudhu Kapan kita berwudhu? Yaitu sudah pasti setiap kali sebelum sholat Kapan lagi kita dianjurkan untuk berwudhu? Kita dianjurkan berwudhu sebelum tidur Dengan berwudhu, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki kita Seluruh anggota tubuh kita menjadi bersih dan suci Sehingga kita tidur insya Allah Allah akan menjaga kita Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban Yang artinya, barang siapa yang tidur di malam hari dalam keadaan suci atau berwudhu Maka malaikat akan tetap mengikuti Lalu ketika ia bangun, miscaya malaikat itu akan berucap Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan Karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci Anak-anakku, kita juga harus berwudhu ketika hendak menyentuh atau memegang Al-Quran Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 79 Yang artinya, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan Selanjutnya, kita juga dianjurkan untuk berwudhu sebelum membaca Al-Quran Hal ini karena kita disunahkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci Terbebas dari najis yang melekat pada tubuh kita Al-Quran dalam keadaan suci Al-Quran dalam keadaan suci Apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia ini Dan bahkan di negara kita Indonesia Maka kita sudah seharusnya untuk meneladani dan mengamalkan nama Allah Al-Qudus ini Dengan senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian diri kita Dengan cara memakai masker Mencuci tangan Berwudhu Mandi Membersihkan rumah Membersihkan lingkungan Dan hal-hal lain yang dapat mencegah tertularnya COVID-19 ini Menyucikan secara lahir Menyucikan secara lahir selain dengan wudhu bisa juga dengan cara mandi Dengan mandi badan kita menjadi bersih dan suci Kita mandi sehari dua kali Saat mandi jangan lupa untuk membersihkan rambut dengan sampo Setelah mandi memakai pakaian yang bersih Lebih bagus lagi memakai minyak wangi Sehingga badan kita terasa segar dan wangi Cara yang ketiga Agar lahir kita suci adalah Dengan membersihkan rumah atau tempat tinggal kita Anak-anakku kelas 2 sekua dasar yang rajin dan pintar Jangan lupa anak-anak ketika di rumah Bantulah orang tua kalian dalam mengerjakan pekerjaan di rumah Anak-anak bisa membantu dengan menyapu rumah Mencuci piring bekas makan sendiri dan sebagainya Dengan begitu anak-anak mengamalkan dan meneladani Nama Allah Al-Qudus Yaitu Yang Maha Suci Dan cara yang keempat Untuk membersihkan dan menyucikan secara lahir adalah Dengan membersihkan lingkungan sekitar kita Apabila kita di rumah Ikutlah bersama orang tuamu Untuk kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumahmu Jika kamu di sekolah Ikutilah program sekolahmu Untuk membersihkan lingkungan di sekitar sekolahmu Anak-anakku Dengan taubatan nasuhah Kemudian cara yang ketiga yaitu Dengan selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu Tidak mau berperilaku yang tidak terpuji Seperti mengajak teman Mengajak bertengkap atau berkelahi dengan teman Tidak mengambil milik orang lain Tidak meminta uang jajan teman kita Dan lain-lain Anak-anakku yang ibu bangga Kita telah yakin bahwa Allah adalah maha suci Bukti jika Allah maha suci adalah Allah suka dengan orang yang bersih dan suci Allah suci dari kekurangan dan dari sifat yang tidak layak baginya Allah maha sempurna Allah adalah zat yang tidak dipercampurkan dengan apapun Anak-anakku Lalu bagaimanakah cara kita untuk menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu dengan senantiasa bertasbih kepada Allah Dengan mengucapkan kalimah toyibah subhanallah Yang artinya maha suci Allah Kita harus menghindari dari segala sifat Yang menunjukkan kekurangan dan celaan Yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala Serta selalu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan baginya Dan meniadakan sifat-sifat ketidaksempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak Kita telah belajar bersama tentang materi Allah maha suci Sekarang marilah kita bersama-sama membuat kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari Yang pertama adalah bahwa Allah memiliki sifat al-kudus Yaitu yang maha suci Bukti Allah maha suci adalah Allah suka orang yang suci Cara menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan senantiasa bertasbih dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tercelah Anak-anakku sekalian Tadi telah kita lalui bersama pemberajaran materi Allah maha suci Kini tiba-tiba saatnya untuk kita mengerjakan latihannya Perhatikan baik-baik dan kerjakan dengan sungguh-sungguh Akar mendapatkan nilai yang maksimum Latihan pelajaran 9 Dan bukan jawaban yang kamu anggap tepat Soal yang pertama Nama-nama yang baik bagi Allah disebut A. Asma'ul husna B. Asma'ul baikan C. Asma'ul balan Coba tentukan yang mana? Jawabannya yang tepat Bagus sekali Jawabannya adalah A Soal yang kedua Salah satu nama Asma'ul husna adalah Al-Quddus Artinya A. Allah maha raja B. Allah maha suci C. Allah maha esa Tentukan mana yang paling tepat? Pintar Soal yang ketiga Soal yang ketiga Titik-titik Maha suci dari segala kekurangan Celah dan kesalahan Jawabannya A. Malaika B. Rasul C. Allah subhanahu wa ta'ala Jawaban yang tepat Pintar Pintar Soal keempat Subhanallah artinya A. Maha suci Allah B. Allah maha besar C. Tidak ada Tuhan selain Allah Jawabannya yang paling tepat adalah Mantap Soal kelima Soal kelima Allah subhanahu wa ta'ala Suci dari sifat-sifat yang A. Baik B. Tercelak C. Terpuji Jawabannya adalah Ya, pintar sekali Keenam Termasuk Termasuk Menyucikan diri Yaitu A. Berwubu B. Beristirahat C. Tidur Jawabannya Ya, betul sekali Soal ke-7 Perhatikan baik-baik Ucapan titik-titik Adalah ucapan yang mengandung arti Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala A. La ilaha illallah B. Allahu Akbar C. Subhanallah Jawabannya Pasti bisa Soal ke-8 Orang yang selalu Menyucikan diri Sangat disukai oleh A. Allah subhanahu wa ta'ala B. Setan C. Jin Mudah sekali Jawabannya Ya, betul Soal ke-9 Jumlah asma'ul husna Ada A. 88 B. 89 C. 99 C. 99 Mana jawabannya Ya Dan soal yang ke-10 Yang terakhir Manusia harus titik-titik dirinya sendiri Agar menjadi manusia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala A. Bangga A. Bangga B. Memuci C. Menyucikan Jawabannya Pintar sekali Betul semuanya Anak-anak Latihan soal tadi Bisa diakses Melalui link berikut Anak-anak Anak-anak Kelas 2 Berdasarkan luar biasa Yang ibu banggakan Tadi telah kita laluin bersama Pembelajaran materi Allah Maha Suci Atau Al-Qurus Untuk materi pada pertemuan selanjutnya Adalah pelajaran 10 Tentang kasih sayang Anak-anak bisa mengajar dan belajar terlebih dahulu Materi tersebut Melalui buku paket Pendidikan agama Islam Dan pendidikan kerti Atau sumber-sumber yang lain Selanjutnya Marilah kita tutup bersama Pembelajaran kita Pada kesempatan ini Dengan membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Maha Suci Allah Mari memuji Allah Allah Ya Allah Subhanallah Maha Suci Allah Mari memuji Allah Allah Ya Allah Mari adik-adikku Pujilah Allah Lihatlah alam yang tersergam indah Penggas berterbangan awan berada Semuanya memuji Allah Mari adik-adikku Pujilah Allah Lihatlah alam yang tersergam indah Penggas berterbangan awan berada Semuanya memuji Allah Semuanya memuji Allah 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 Ya Allah 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 Ya Allah Burung berkejau di rimba raya Air menarik ke luara Ambul meniti si tadi hari Semuanya memuji Allah Subhanallah Maha Suci Allah Mari memuji Allah Allah Ya Allah Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.